Perencanaan pertama adalah uang warna merah. Jadi setelah uang ini kita kelola, kita pergunakan dulu nih buat zakat infaksa dako atau mungkin sosial atau perpuluhan itu 10%. Cukup ya Kak Mary ya. Berarti sisanya berapa tuh Kak Mary? Masih ada 90. 90. Nah dari 90 itu Kak Mary, kalau dihabisin semua hari ini ya bisa aja habis gitu ya. Tapi ingat kita punya masa kini dan masa datang. Identifikasi semua namanya pendapatan. Apa aja sih pendapatan? Pendapatan nggak ada pendapatan rutin, ada pendapatan yang nggak rutin juga. Ada mungkin pendapatan bonus, itu kita harus tahu dulu pendapatan kita berapa. Setelah kita tahu pendapatan nih Kak Mary, kita perlu tahu sebenarnya tujuan, ada nggak sih tujuan investasi, goal investasi kita apa sih? Godaannya kita itu memang sebagai generasi yang hidup pada masa kini itu adalah sosial media. Ya, yang tadinya kita cukup dengan level segini, level hidup segini. Kemudian ada referensi lain yaitu sosial media, kita pingin lebih. Ya, tadinya cukup jalan-jalan di dalam negeri, terus kemudian ada referensi lain. Eh, teman aku kayaknya pergi ke luar negeri, ke Paris kayaknya keren deh. Itu. Nah. Halo, Konvisto. Kembali lagi di InvestTalk, all about investment. Masih bareng aku, Mary, yang akan ngobrol sama narasumber kita hari ini. Pastinya akan seru banget ngomongin sesuatu yang penting banget kita tahu dari sejak sekarang untuk nanti masa depan kita bisa lebih baik. Langsung aja aku sampai hai Kak Vera. Hai Kakak Mary. Oke, sedikit informasi nih kawan Visto. Kak Vera ini adalah seorang CFP ya. Iya. Certified Financial Planner. Yang udah berapa tahun nih Kak Vera? Mungkin di industri udah hampir 19 tahun ya. Oke, udah setengahnya umur aku. Oh, oh, oh. Lebih so muda ya. Terus, selain jadi Certified Financial Planner tuh, ngapain aja sih Kak Vera kesibukannya selama ini? Iya, biasa. Karena saya ibu dari tiga orang anak, pastinya ngurus anak. Terus, karena bertemu dengan klien, banyak cerita-cerita klien. Terus, kemudian saya juga aktif beberapa organisasi-organisasi sosial lainnya. Dan saya juga berafiliate dengan beberapa perusahaan. Dan ya aktifnya sih sebenarnya sebagai personal financial planner. Oke, berarti seorang ibu yang tetap bisa ngerjain tugas menjadi ibu dan tetap bisa berkarya untuk Mbak Vera sendiri ya. Maksudnya membantu banyak orang mempersiapkan keuangannya gitu. Alhamdulillah. Oke, terus kita kan akan bahas topik yang penting banget mungkin buat aku juga, buat teman-teman yang hari ini nonton Konvisto. Tentang perencanaan keuangan. Aku mau tanya dong Kak Vera, kalau sebenarnya perencanaan keuangan sama pengelolaan keuangan itu sama apa beda? Perencanaan keuangan sama pengelolaan keuangan ya. Ya, namanya rencana itu akan datang atau masa kini? Akan datang. Akan datang ya. Jadi kalau perencanaan itu adalah kita bicara tentang masa depan dan masa yang akan datang sedangkan pengelolaan ya kita kelola hari ini. Oke. Nah, perencanaan masa depan itu adalah bagian dari pengelolaan keuangan secara umum ya secara keseluruhannya. Jadi, yang dilakukan bagaimana apa yang harus dilakukan? Apakah kita kelola dulu atau kita rencanakan? Ya, bagusnya sih kita lakukan dua-duanya secara bersamaan. Oke, berarti untuk kita bisa mencapai tujuan di masa depan kita juga perlu kelola dengan baik dari sekarang? Pastilah. Oke, kalau gitu berarti untuk mungkin saat ini di era teknologi semua bisa dilakukan dari handphone, belanja, atau terus pesan makanan mungkin dan beli segala sesuatunya itu sudah bisa dilakukan sambil rebahan. Nah, gimana pengelolaan keuangan yang baik paling sederhana deh buat kawan Visto di sini yang hari ini nonton? Iya. Ya, bener banget sih. Hari ini beda sama zaman dulu ya. Hari ini tokonya bukunya 24 jam. Iya. Yang di handphone itu. Nah, yang menjadi tantangan ini jadi tantangan sekaligus sebenarnya peluang juga sih. Tantangannya kalau kita tidak mengelola keuangan dengan baik, ya pastinya kita sebagai konsumen akan terus-menerus digerus gitu. Akan terus-menerus untuk spending money dan diminta untuk melakukan pembeli lagi-beli lagi atau aktivitas konsumsi lagi-konsumsi lagi. Karena itu diperlukan sebuah perencanaan keuangan yang baik. Ini buat para milenial yang pinginnya sederhana banget ya termasuk melola uang. Saya punya tips sebenarnya untuk melola uang dengan cara yang mudah namanya 3 colors of money. Ada merah, biru, dan hijau. Nah, perencanaan pertama adalah uang warna merah. Jadi setelah uang ini kita kelola, kita pergunakan dulu nih buat zakat infak sadako atau mungkin sosial atau perpuluhan itu 10%. Cukup ya Kak Mary ya. Berarti sisanya berapa tuh Kak Mary? Masih ada 90. Nah, dari 90 itu Kak Mary, kalau dihabisin semua hari ini ya bisa aja habis gitu ya. Tapi ingat kita punya masa kini dan masa datang. Masa kini kita sebut uang warna merah itu hanya boleh 60% dari pendapatan kita. Jadi dari pendapatan kita itu 60% kita pakai buat biaya hari ini. Biaya hari ini apa aja sih Kak Mary? Makan. Benar banget makan. Tempat tinggal. Mungkin sekarang kuota kali ya. Nah, itu makanan pokok kedua. Iya betul. Selain makanan ya itu kita butuh namanya kuota. Transportasi, hiburan, beli baju, dan sebagainya. Itu adalah uang warna merah. Nah, itu hanya boleh 60% nih Kak. Oke. Cukup gak tuh Kak Mary? Sejauh ini sih cukup sih. Dicukup-cukupin. Dicukup-cukupin. Bener. Karena uang merah itu kalau gak dicukup-cukupin, mau berapa pun income kita tetap aja kurang. Jadi 60% pegang dulu itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah uang warna biru. Uang warna biru ini adalah uang untuk investasi. Oke. Nah, kenapa kita butuh investasi? Karena kita gak cuma hidup hari ini. Kita juga hidup di masa datang. Investasi apa aja nih biasanya buat para milenial. Suka lupa nih ngumpulin dana pensiun kita. Yang kedua, biaya pendidikan anak. Yang ketiga, mungkin kita ingin membangun usaha. Kita kumpulin modal usaha. Itu ada di dana investasi. Ingat, itu minimal ya Kak Mary. 20%. Boleh gak lebih? Boleh. Boleh. Boleh banget. Boleh banget. Kita turunkan uang merahnya dan uang birunya akan lebih. Dan yang terakhir untuk masa depan juga namanya uang warna hijau nih Kak. Oke. Dan itu cuma 10% yang bagian yang paling kecil dari pengelolaan uang kita tapi itu sangat penting. Yaitu adalah dana darurat dan asuransi. Penting mbak asuransi? Penting. Dana darurat penting gak? Penting banget. Karena hidup gak selamanya sesuai pesanan kita perlu namanya dana darurat. Simple itu. Uang merah, biru, dan hijau. Oke. Berarti kalau misalkan tadi Kak Vera sempat mention kita ke asuransi dulu nih. Yang paling penting nih. Kalau misalkan untuk seorang milenial yang belum punya tanggungan. Paling seminimal-minimalnya asuransi yang dibutuhkan. Asuransi apa sih Kak? Apakah harus ada kesehatan, jiwa, nyuapin pendidikan anak padahal pasangannya juga belum tahu. Atau seminimal-minimalnya ada yang harus dipunya gitu. Oke. Asuransi itu pada dasarnya itu bagian dari dana darurat. Yang dana darurat pertama, dana darurat kecil itu biasanya kita bisa siapkan sendiri tuh Kak Mary dan teman-teman semua. Jadi kita hanya perlu dana darurat yang kecil ini sekitar 3-6 kali pengeluaran rutin bulanan kita. Nah sisanya yang besar itu biasanya kita pakai instrumen namanya asuransi. Kenapa? Karena kita nggak mungkin nih kumpulin uang buat apa? Buat kalau sakit kita bayar ke dokter. Karena itu asuransi sangat penting. Preminya juga nggak mahal. Oke. Ada 3 asuransi dasar yang perlu dimiliki. Yang pertama adalah asuransi kesehatan. Ya. Tapi kalau sekarang ada BPJS dan kita udah cukup nyaman dengan BPJS silahkan pakai BPJS dan itu murah banget. Yang kedua kita perlu namanya melindungi income kita dengan proteksi. Ya perlindungan yang pertama terhadap sakit kritis dan meninggal dunia. Nah cuma buat para milenial nih yang paling dasar adalah asuransi kesehatan dulu yang harus dimiliki. Oke. Berarti tadi 10% itu awalnya tadi buat infak atau perpuluhan atau zakat. Yang 60% ini adalah kebutuhan hidup. Kalau misalkan kita mau healing, mau jalan-jalan nonton konser itu masuk ke mana nih Kak? 60% yang tadi ya? Iya dong. Kan masakin nih. Nggak boleh di darurat-daruratin ya. Nggak bisa di darurat-daruratin. Oke. Itu tadi kita udah ngobrolin pengelolaan uang yang mungkin cara paling sederhana yang kawan Visto bisa ikutin. Sekarang kita ke perencanaan keuangan. Nah. Seberapa penting sih kita harus merencanakan keuangan kita dari sekarang Kak? Hmm. Oke. Ini pertanyaan keren banget ya. Seberapa penting sih? Sebenarnya kayak kita tujuan hidup aja. Seberapa penting sih kita punya tujuan hidup? Banyak ya. Penting ya penting. Mengelola keuangan itu sangat penting. Apalagi kalau kita punya tujuan-tujuan hidup yang banyak ya. Goal-goal yang banyak. Kita penting banget. Jadi yang perlu dimiliki pada saat kita mau kelola keuangan kita, perencanaan keuangan kita pertama miliki tujuan itu dulu deh. Kalau kita punya tujuan pasti kita akan bersemangat untuk ngelola keuangan kita untuk mencapai tujuan masa depan tersebut. Mungkin kalau kata anak-anak, aku bisa ngutip dari anak-anak Genji manifest katanya ya. Jadi kita punya manifest apa, kita lebih semangat untuk ngejar. Sama seperti di keuangan kalau kita punya tujuan yang mau dicapai lebih semangat buat ngumpulin. Lebih nge-rem buat spending-nya juga ya Kak ya. Udah jago nih Kak Meri. Sering jalan bareng Kak Vera. Jadi udah banyak masukan-masukan dari Kak Vera yang udah didapat. Terus kalau kita mau mulai perencanaan keuangan nih Kak, kita mulai dari mana dulu? Apakah kita lihat dulu pendapatannya berapa, tokah hutangnya berapa, atau gimana Kak Vera? Step paling awal untuk kita merencanakan keuangan. Oke, pertama kita tahu dulu nih ya, pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa. Pendapatan dulu deh, kita harus identifikasi semua namanya pendapatan. Apa aja sih pendapatan? Pendapatan nggak ada pendapatan rutin, ada pendapatan yang nggak rutin juga. Ada mungkin pendapatan bonus, itu kita harus tahu dulu pendapatan kita berapa. Setelah kita tahu pendapatan nih Kak Meri, kita perlu tahu sebenarnya tujuan. Ada nggak sih tujuan investasi, goal investasi kita apa sih? Ada nggak sih tujuan-tujuan ini capai, misalnya pingin punya rumah baru, atau pingin punya kendaraan, punya dana untuk sekolah anak. Itu kan sebuah tujuan ya. Nah dari situ baru kita lihat nih, kira-kira cukup nggak ya untuk memenuhi tujuan-tujuan keuangan tersebut. Sedangkan pengeluaran kita tuh sebenarnya banyak banget gitu kan. Banyak kayak banyak. Banyak banget. Karena saking banyaknya. Nah baru setelah itu, kita lihat lagi apa sih yang menjadi pengeluaran dasar kita. Sehari-hari makan berapa. Kalau perlu kita mesti tuliskan tuh Kak Meri dalam sebuah hitung-hitungan. Hitung-hitungan yang cukup detail ya. Agar kita tahu kita punya income berapa, kita punya spending berapa. Kira-kira cukup nggak buat berinvestasi atau mencapai goal perencanaan keuangan tadi. Nah, sebenarnya three color of money itu membantu kita dengan income berapapun, kita bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan kita. Karena dari awal kita udah batasi tuh ya. Ini uang merah 60%, uang birunya 20%, dan uang dana darurat yaitu 10%. Jadi udah dibatasin tuh. Nah tinggal goalnya disesuaikan aja nih. Kalau kita yang berincome misalnya UMR, ya dengan 20% goal investasi apa ya yang kita bisa raih duluan gitu. Seperti itu sih Kak Meri. Oke, berarti kalau misalkan kondisinya kita udah, tadi udah dipisah-pisahin nih. Uang merah, uang biru. Terus ternyata kurang nih pendapatannya. Apa sih yang harus kita lakukan Kak Vera? Yang pasti nggak pinjol dong. Yang pasti nggak pinjol. Karena ini sebenarnya cara yang paling instan yang banyak orang lakukan gitu ya. Ketika kurang, apa sih Kak yang kita lakukan? Akhirnya mereka tergoda dengan pinjaman-pinjaman yang hari ini aksesnya sangat mudah ya. Orang nggak perlu punya akses ke bank, mereka bisa lakukan pinjol dengan gampang. Tapi bukan itu sebenarnya solusi dari perencanaan keuangan. Bukan itu solusi dari ketika kita tahu bahwa setelah kita hitung-hitung, oh ternyata income-nya kurang gitu. Padahal kalau saya sering kutip gini, income itu terbatas. Tapi impian tiada batas. Bagus tuh quotes-nya tuh. Catat itu ya. So apa yang dilakukan? Yang pertama adalah kita bisa nggak menahan diri gitu untuk melakukan sesuatu agar mencapai tujuan-tujuan tadi. Yang kedua, kalau kita sudah hitung-hitung nih ternyata pendapatan kita ya segitu-gitu aja. Tapi pinginnya banyak gitu. Ya satu-satunya cara adalah menambah pendapatan nih Kak Meri. Apalagi zaman sekarang nih milenial kan pada jago banget ya. Bisa lakukan pekerjaan bisa dua, tiga. Ya misalnya bekerja di kantor yang pertama, yang kedua dia bisa freelance. Yang ketiga dia bisa nyambi juga di waktu weekend mereka. Bisa jadi coach ini, coach lari, coach yoga, coach A. Banyak sekali lah ya. Banyak sekali peluang-peluang untuk mendapatkan tambahan income nih Kak Meri di luar sana. Jadi jangan buru-buru pakai pinjol. Nah jadi itu ya kawan Vista. Apalagi di era sekarang mungkin benar kata Kak Vera. Kita ngonten aja bisa jadi uang ya Kak ya. Iseng-iseng ya. Nge-review ya, nge-review tempat. Kita bisa di-endorse gitu. Atau ikut affiliate. Jadi sebenarnya pinjol ini tuh udah jadi opsi paling terakhir banget kali ya Kak Vera. Kalau misalkan. Nggak ada di opsi sebenarnya. Ya kalau bisa jangan ada di opsi gitu. Tapi kalau memang nggak ada pilihan ya paling belakang banget lah. Di saat semua temen pinjam seratus udah nggak ada yang bisa dipinjol. Nggak ada yang dipinjam seratus ya. Oke karena kita ngomongin pinjol, ngomongin hutang. Untuk teman-teman milenial yang mungkin sudah sempat terjerat pinjol. Ataupun ada hutang yang memang hutang konsumtif. Tapi mau mencoba memperbaiki atau merencanakan keuangannya dari sekarang. Itu yang perlu diselesaikan dulu yang mana nih Kak. Apakah boleh berjalanan seiringan kita perencanaan keuangan. Atau kita selesaikan dulu nih hutang-hutang konsumtif tadi. Baru kita mulai kayak berarti kita mulai lembaran baru. Baru merencanakan lagi gitu. Di mana Kak? Kalau kita bicara hutang, orang yang punya hutang itu pastinya nggak tenang hidupnya. Nggak tenang tidurnya, nggak nyaman makannya. Jadi kalau ditanya, apa sih yang harus dilakukan terlebih dahulu? Menyelesaikan hutang-hutang. Itu dulu. Saya punya klien pada saat waktu itu dia punya hutang. Tapi juga punya goal investasi. Saya bilang selesaikan dulu hutangnya. Beresin dulu nih hutangnya. Dan saya beri waktu satu tahun dia untuk menyelesaikan semua hutang-hutangnya. Dan membereskannya. Setelah itu baru mereka memulai lembaran baru dengan perencanaan. Agar apa? Agar ketika kita menjalankan sebuah rencana nih Kak Mary. Dia lebih mindfulness. Dia lebih tenang menjalankannya. Dan pastinya walaupun dia harus diet finansial. Diet finansial dia melakukannya secara happy. Senang gitu. Karena tadi tuh udah bebas dari hutang. Jadi pertama kali yang dilakukan adalah cepat-cepat bebaskan dari hutang. Oke biar lebih tenang tadi kayak kata Kak Vera ya. Dalam melakukan finansial kita. Ada perasaan happy bukan malah tertekan ya Kak ya. Terus selanjutnya nih Kak. Generasi milenial ini banyak yang generasi sandwich. Ditekan dari atas, ditekan dari bawah. Terus merasa kayak aduh jadi kurang nih. Atau jadi nggak cukup nih yang selama ini dipunya. Nah untuk generasi sandwich ini juga. Apakah ada treatment yang berbeda dengan yang bukan sandwich. Dalam perencanaan keuangannya. Atau sebenarnya bisa sama aja tetap tadi kita gunakan. Yang 60, 30, 10 itu. Oke untuk beberapa generasi sandwich. Yang tadi tuh ditekan atas sama dekat. Ditekan sama dari bawah. Biasanya yang bermasalah itu uang merahnya terlalu banyak. Kebanyakan itu. Jadi karena kebutuhan juga. Kalau anak sekolah. Terus kemudian memberi orang tua. Apalagi kalau orang tuanya dalam keadaan sakit. Yang harus membutuhkan biaya lebih banyak. Kebanyakan adalah uang merahnya ini terlalu besar nih. Biasanya lebih dari 60%. Terus apa dong yang harus dilakukan? Pertama ketika uang merahnya lebih dari 60%. Dia sadar dulu nih. Oke pengeluaran saya memang masih lebih dari 60%. Tapi it's okay nggak apa-apa. Bukan berarti ketika wah uang merah saya terlalu banyak. Ya udah deh. Nanti aja deh. Nanti aja deh. Saya melakukannya setelah selesaikan ini gitu. Enggak. Tetap kita tahu bahwa. Kayak gini lah Kak Mary. Sama seperti kita diet. Kita tahu berat badan kita obes gitu ya. Tapi ketika kita sadar berat badan kita obes. Lama-lama kan kita turunin tuh. Kurangin. Kurangin. Nah ketika kita punya uang merah berlebih. Apa yang dilakukan? Kita lakukan namanya diet finansial. Apa sih pengeluaran apa yang kita bisa kurangin? Apa yang bisa kita irit? Contoh makan. Dari usaha makan nih Kak Mary. Orang hari ini karena saking banyaknya tersedia pilihan makanan. Mau yang online maupun offline. Kadang-kadang tuh kita menyepelekan memasak sendiri. Padahal itu lebih sehat dan lebih murah. Betul. Mulai dari situ dulu. Kita diet dari situ. Yang kedua kita lihat lagi. Apakah jajan? Nah itu kita bisa kurangi. Ketika kita sadar uang merah kita masih banyak. Itu lama-lama dengan pola itu makin turun nih prosentasinya. Sehingga tujuan finansial kita di uang biru tadi yang minimal 20% nanti juga akan tercukupi. Oke gitu. Oke jadi berarti penting banget memang tadi Kak Vera bilang kita catat pengeluarannya untuk jadi bahan evaluasi ya Kak ya. Setelah kita evaluasi, oh ternyata aku banyaknya nih habis di sini nih. Itu yang bisa kita substitute mungkin dengan yang lain yang lebih murah juga. Termasuk biaya skincare nih. Tapi itu ini loh. Apa? Kebutuhan. Kebutuhan pokokan ini. Tapi ya mungkin bisa di substitute. Ada kandungan yang mahal mungkin bisa diganti yang lebih murah gitu. Oke kita tinggal beberapa pertanyaan lagi nih Kak Vera. Karena sepanjang Kak Vera ada di dunia CFP mungkin yang paling sering Kak Vera temukan adalah ada yang sudah mengelola keuangannya dengan benar ada yang masih belum benar. Kesalahan yang paling sering dilakukan oleh klien Kak Vera atau mungkin secara umum deh kesalahan pengelolaan keuangan itu yang seperti apa sih biasanya? Yang paling sering ya dan paling sering itu datang ke perencanaan keuangan itu dengan kondisi yang babak belur keuangannya. Artinya lebih besar pasak daripada tiang, hutangnya banyak, ketangkat kreditnya banyak, belum lagi terjerat pinjol. Dan yang paling banyak sih yang nggak bisa ngelola uang. Jadi dengan uang berapapun, income berapapun kok kayaknya nggak ada sisa ya. Dengan gaji berapapun kok kayaknya masih kurang aja ya setiap bulan. Nah dari situ akhirnya mereka mulai sadar. Kenapa mereka datang ke perencanaan keuangan? Karena mereka ingin memperbaiki kualitas keuangan mereka. Nah ini pada saat kapan seseorang itu harus datang ke professional financial planner? Kenapa nggak kita kelola aja sendiri? Pada saat kondisi apa kira-kira kita harus mendatangi seorang professional financial planner? Sama seperti diet. Berarti saat kita rasa ada masalah ya Kak? Betul, ketika kita ada rasa masalah dengan tubuh kita. Kita ngerasa, oh bisa nih gue menahan misalnya nggak makan karbo gitu. Atau kalau bisa nih rasanya nurunin berat badan sendiri. Kalau kita disiplin, kita bisa lakukan defisit kalori. Terus kemudian kita bisa juga rutin belah raga. Dan kemudian ada progres turun ya secara berat badan. Boleh lakukan sedikit. Tapi kalau tidak bisa melakukannya. Perlu bantuan orang lain. Dia butuh coach. Begitu juga keuangan. Tau sih namanya orang. Tau lah. Besar pasak daripada tiang. Kalau pengen saving ya udah. Pengeluaran yang turunin, income nya digedein. Terus simpel itu kan. Tapi dalam pelaksananya nggak semudah itu. Karena mungkin ada juga orang-orang yang harus dibimbing gitu ya Kak Per. Harus ada yang ingetin. Ada yang ingetin. Betul, betul. Nah terkadang yang datang itu adalah pasangan. Kenapa? Karena salah satu faktor retaknya rumah tangga itu adalah masalah keuangan. Jadi biasanya yang datang ke kami itu adalah pasangan suami istri. Dimana perlu penengah. Iya betul. Sebenarnya cuma butuh penengah aja. Butuh penengah. Yang si istri ngomong ini, suami ngomong ini butuh penengah. Butuh sama-sama yuk kita jalan bareng menuju sesuatu yang lebih baik. Berarti kayak psikolognya keuangan lah ya. Iya. Betul, betul. Mendengarkan cuhat yang sini, mendengarkan cuhat yang sana. Harus berusaha netral. Berusaha netral. Oke. Terakhir nih dari Kak Vera. Ada nggak sih strategi perencanaan keuangan buat milenial. Biar tujuan keuangannya tuh bisa tercapai. Mungkin biar bisa nahan diri juga gitu. Strategi apa kira-kira yang mau Kak Vera bagikan buat teman-teman di sini. Oke. Milenial itu ya. Sebenarnya godaannya itu paling besar loh. Dibanding zaman kita dulu ya. Oh saya ketahuan dong ya. Generasinya. Paling kayaknya masih seumuran. Seumuran ya. Saya milenial tapi belum udah lewat gitu ya. Paling ujung kali ya. Paling ujung. Nah jadi godaannya kita itu memang sebagai generasi yang hidup pada masa kini. Itu adalah sosial media. Ya. Yang tadinya kita cukup dengan level segini. Level hidup segini. Kemudian ada referensi lainnya itu sosial media. Kita pingin lebih. Ya. Tadinya cukup jalan-jalan di dalam negeri. Terus kemudian ada referensi lain. Eh teman aku kayaknya pergi ke luar negeri ke Paris kayaknya keren deh. Nah. Tadinya kita tidak punya referensi. Mungkin kita tidak punya dream untuk sampai sana. Nah. Karena banyaknya referensi itu membuat kita impiannya tuh banyak banget. Keinginannya banget banget. Wishlistnya tuh jadi banyak gitu ya Kak Mary ya. Nah. Buat para milenial. Buat generasi saat ini yang hidup dalam sosial media. Pintarlah kita memilah-milah gitu. Karena tidak pernah ada habisnya. Apalagi kalau referensi kita pada selegram-selebram yang keren-keren banget tuh fotonya gitu ya. Kita pilah-pilahlah memilah referensi. Itu satu. Yang kedua kita pintar-pintar memilah circle. Memilah circle pertemanan. Ini juga penting banget. Karena pertemanan yang seperti apa membawa gaya hidup seperti apa. Ya. Banyak orang yang boncos. Banyak orang yang akhirnya keuangannya berantakan karena masalah pertemanan aja. Dia nggak mau kalah sama pertemanannya. Ikutin. Ya. Ada FOMO dan teman-temannya. Sudah tahu Kak Mary ya? Betul. FOMO, YOLO, dan need to keep up. Oke. Tiga hal itu yang menjadi musuh milenial. Karena itu. Yuk sama-sama kita sadar secara finansial sekarang. Apa yang menjadi prioritas kita hari ini. Ya. Karena kita nggak hidup hari ini. Kita juga hidup di masa datang. Kita juga perlu persiapkan. Bukan hanya untuk hari ini. Tapi juga untuk masa depan kita. Oke. Super sekali ya. Oke. Mungkin kawan-kawan Visto di sini ada yang mau. Kayaknya mau mulai memperbaiki perencanaan kawan. Bisa reach out ke Fera di mana sih? Boleh. Bisa hubungi saya di Instagram. Fera Trusiana. Di sini. Di sini ya. Terus? Terus kemudian bisa juga ke WhatsApp. Di nomor saya 0812 10 360. Oke. Berarti tinggal WhatsApp Kak Fera aja ya. WhatsApp aja ya. Nanti akan ketemu Kak Fera. Ngobrol. Tentang perencanaan keuangan. Dan mungkin Kak Fera juga ada tim ya. Kalau misalkan. Kita kan hari ini belum bahas investasinya nih. Iya. Nah mungkin untuk yang penasaran juga investasi. Nanti bisa ke Kak Fera. Nanti akan dikenalkan dengan tim yang lain juga ya. Gitu. Oke. Mungkin closing statement deh dari Kak Fera. Sebelum kita tutup hari ini. Boleh Kak Fera? Ada closing statementnya buat kawan Pisto? Silahkan. Iya. Closing statementnya gini. Teman-teman. Tadi tuh yang quote yang tadi tuh. Itu keren banget emang. Kita sadar bahwa income kita terbatas. Tapi impian kita tiada batas. Karena itu perlu ada yang dibatasi. Ya. Yang dibatasi itu apa? Dibatasi dengan perencanaan keuangan yang baik. Sehingga kita bisa sejahtera masa kini dan masa datang. Oke. Oke. Jadi sesuai tadi yang Kak Fera sempat kasih tau ke kawan Pisto. Untuk menyiapkan masa depan yang lebih sejahtera. Kawan Pisto bisa bareng dengan investasiku. Dengan berinvestasi uang biru yang tadi 20% di aplikasi investasiku. Selain investasinya mudah di aplikasi kita kawan Pisto akan mendapatkan MPC point. Yang akan didapatkan dari setiap transaksinya. Terima kasih banyak Kak Fera buat obrolan hari ini. Terima kasih kawan Pisto sudah menyaksikan sampai akhir video ini. Semoga kawan Pisto bisa mendapatkan sesuatu untuk mempersiapkan masa depannya. Bisa mulai merencanakan keuangannya dengan baik. Termasuk aku juga nih kayaknya ada yang perlu dibenerin juga. Semoga kita bisa ketemu lagi sama Kak Fera di lain kesempatan untuk ngobrolin hal-hal lain lagi. Terima kasih kawan Pisto. Salam investasiku for better tomorrow. Terima kasih.